Terima kasih telah menonton! Kalau nggak pakai itu, cepat basi. Wah, dakinya nih semua nih, Bu. Ini warak. Anak Ibu minta gimana? Nggak akan kasih, takut sakit perut. Genjam darah, sampai kehilangan kesadaran, koma dan kematian. Selain kacang, otak-otak juga termasuk cemilan yang kalau kita makan susah berhentinya. Siapa yang pernah ngalamin ini? Ya wajar aja karena buat penikmat otak-otak, ini makanan udah kayak candu. Tapi ya belakangan beredar otak-otak yang diramu pakai bahan baku yang nggak beres. Sama segelintir oknum pembuat otak-otak yang pengen margin besar. Terus apa bahayanya konsumsi otak-otak abal-abal ini? Nah, simak ya pusat investigasi. Bahaya terselubung otak-otak ikan busuk selengkapnya. Kalau ngomongin kuliner, nggak ada abisnya di tanah air. Tuh, lihat di salah satu sudut kota. Pusat kuliner kaki lima. Seafood jadi salah satu andelan. Tinggal pilih jenis ikan-ikan yang masih segar. Diracik dengan bumbu yang pas di lidah bikin air liur langsung berasa pengen netes. Terus penikmat kuliner disuguhkan dengan atraksi masak yang Cihui punya. Bikin betah siapapun yang mampir ke sini. Nah, ada lagi jenis makanan yang berbahan baku ikan segar, tapi sajiannya berbeda. Familiar dengan otak-otak? Jangan-jangan Anda penggemar otak-otak juga ya. Wajar aja rasanya khas, guri dan nikmat bikin pengenan ini termasuk favorit pecinta kuliner. Niat silaturahmi ke rumah kawan, eh malah dapet info soal otak-otak yang digarap secara nyeleneh alias nggak bener. Teman pun janji mau lobbyin sama pembuat otak-otak dengan cara nggak wajar supaya kita bisa dapet informasi yang valid seputar pembuatan otak-otak yang tidak sehat. Karena dijanjiin besok, kami pun pamitan pulang. Singkat cerita aja, kita udah dapet link langsung diajak ketemuan di pasar. Lapak yang kita samperin, infonya udah langganan beli ikannya. Sesampainya dilapak ikan, wah kelihatan udah nggak fresh, agak hancur bentukannya. Mulai deh si ibu ngelancarin perang urat syaraf layaknya emak-emak. Tawar-penawar, kalau bisa sampai gratis baru nih si ibu happy kayaknya. Pak, ini berapa? 8 ribu. 8 ribu? 8 ribu. 28 ribu. Oh, 28 ribu. Kalau itu yang 33. Yang ini? Oh. Ya, ya, paling murah aja deh pak. Ya, ya, ya. Diperhatiin baik-baik, duh, nggak kira-kira nih si ibu. Itu ikan kayak udah kelines motor, hancur banget. Lanjut deh, masuk penggilingan ikan biar halus, sesuai kebutuhan bikin otak-otak. Daftar belanjaan masih ada nih. Beli bahan tepung. Apa lagi nih yang mau dibeli? Duh, nggak kedengeran si ibu ngomong apaan. Suara mesin gilingan ngalahin suara yang ada. Beres deh belanjaan. Lah, masuk pasar lagi. Mau ngapain nih si ibu? Sejauh pengamatan yang dikerjain si ibu masih standar-standar aja. Belum kelihatan ada tanda ketidakwajaran. Bumbu dan saudara-saudaranya dicuci dulu biar bersih. Nah, ini malah ginis. Bumbu awal beres digarap. Karena kita pelototin terus cara buat otak-otaknya, si ibu jadi salting deh. Itu, kuku hitam-hitam gitu kena aruh, bu. Waduh. Bumbu kedua mulai di blender. Bumbunya ini aja, bu. Ini masih ada. Ini bawang daunnya diiris-iris kecil. Bau mulai menyengat dan menyesakkan dada. Ya, ibu sengaja beli yang udah busuk ya. Soalnya kalau yang bagus, harganya mahal. Ibu nggak kekejar. Tapi masih layak ya sih? Layak-ngayak harus beli yang gini. Saat kantong plastik dibuka, bau busuk tidak tertahankan. Baunya udah mulai bau ya, bu. Iya. Namanya juga ikan udah ini. Agak enak baunya ini, bu. Agak busuk-membusuk ya. Baunya bu busuk, bu. Iya. Bau sekali ya. Tuh, sigap banget pasukan lalat yang mulai datang menyerbu. Biar baunya tersamar, si ibu ngakalin racikannya pakai bawang-bawangan. Emang bisa ya? Ini apa? Bawang putih. Ini ikan padi? Iya. Yang busuk? Yang tadi yang busuk. Wah, manjur juga ternyata. Bau busuk dari si ikan pelan-pelan ngilang berkat bawang CS yang dioplos barang ke dalam adonan. Sedikit demi sedikit. Ini tapi oka. Adonan otak-otaknya udah hampir beres nih. Gak sadar lensa kamera nangkep barang mencurigakan di dalam kantong resek. Bu, ini apa, bu? Itu buat kenyal. Biar kenyal. Borak? Iya. Tadi di pasar beli, bu? Iya. Kapan, bu? Saya nyikuti enggak ada, bu? Tadi pagi. Sama saya tadi bareng? Iya. Sama saya bareng? Iya. Dipakai juga, bu? Iya. Kan udah enggak boleh, bu, nih, bu. Kenapa pemerintah, bu? Dokteran juga enggak boleh, bu. Iya, kalau enggak pakai itu, cepat basi. Apanya, bu? Ininya. Adonan ininya. Karena ikan busuk? Iya, karena ikannya udah busuk. Kalau enggak pakai... Apa, bu? Enggak pakai pemerintah ini, berapa lama, bu? Ini kalau enggak pakai ini, sampai sore juga, udah basi. Ini buat bau. Kalau pakai ini? Kalau pakai ini, seminggu juga kuat. Kalau pakai seminggu. Bu, banyak banget, bu. Iya, biar kuat. Ini penyedat. Berarti campur ini udah enggak bau busuk, ya, bu? Enggak. Busuk, ya, bu. Oh, daun bawang. Ini daun bawang. Makin bawang, bu. Ini santan. Kok pakai tangan, bu? Iya, biar ini. Biar rata. Biar rata. Udah di tangan, bu? Udah, dari tadi cuci-cuci. Harusnya pakai plastik, gitu, bu? Iya. Udah pakai ikan busuk, ini ditambah lagi ngolahnya pakai tangan. Bersih enggak tuh, bu, tangannya? Udah, bu? Udah, beres. Oh, ada akinya nih semua nih, bu? Iya. Ini laku juga, bu. Alhamdulillah, laku. Final touch. Adonan mulai dibungkus. Perangannya bikin berapa, bu? Ini seratus lebihan. Seratus lebih? Iya. Berarti kalau seratus aja udah sekitar lima ratus, bu? Iya. Untung gede, ibu. Alhamdulillah. Berarti jualan sore, bu, nih? Iya. Nah, bungkusnya udah kayak lokomotif ekspres. Cepet banget. Sebentar aja udah ngegunung tuh otak-otak. Gue yang pasen-pasen aja, bu. Ada. Bu, kalau anak ibu minta gimana, bu? Enggak akan kasih. Kenapa, bu? Ini takut sakit perut. Terakhir nih, bu, ya? Iya. Buat apa sih namanya, teh? Sambal. Buat sambal kacang, iya? Di luar kegawatan adonan sebelumnya, ternyata bumbu kacang belum terkontaminasi bahan kimia berbahaya. Eh, jangan percaya dulu kalau ini aman. Lihat sampai kelar, ya. Nggak cuci dulu, bu. Udah. Kapan, bu, cuci? Udah tadi. Saya nggak ngeliat, bu. Masa nggak ngeliat gitu? Dibakar, ya? Iya. Oh, nggak pakai arang, ya, bu? Nggak. Kalau beri arang, mau dalau lagi. Dibakar aja pakai ini. Cara masak ini otak-otak mirip kayak mau buat pepes ikan. Sambil nyambi, si ibu terus masak adonan bumbu kacangnya. Itu apa, bu? Ini warang. Loh, loh. Nggak salah nih kecurigaan di awal. Ternyata bumbu kacang juga dibubuhi bahan kimia berbahaya. Oh, banyak banget, bu. Nyium wangi otak-otak. Sempet tergiur juga buat nyobain. Tapi karena udah tahu komposisinya. Oh, nggak ah. Bahaya ntar. Wah, baunya harum banget, bu. Harum ya. Tapi tetap aja saya nggak mau, bu. Otak-otak ikan buatan rumahan ini jelang sore mulai dijual. Terus laris nggak sih otak-otak ini dijual? Biar tahu, kami tongkrongin otak-otak ikan si ibu. Beli. Ternyata laku loh dagangannya. Peminatnya lumayan juga. Aduh, andai pembeli tahu otak-otak nggak jelas yang bakal mereka makan. Pengaris, pengaris. Pengaris, pengaris. Oh, 20 ribu ya. Iya. Ternyata laku ya. Ternyata laku ya. Ternyata laku ya. Bila kita misalnya menelan itu ya, ini dapat menimbulkan kerusakan otak, jantung ya. Bila kita ingin limpa, pankreas, sampai dengan niljal. Ternyata laku ya. Ternyata laku ya. Ternyata laku ya. Ini dia si Kang Tony Chandra, pembuat otak-otak ikan, nggak pakai bahan pengawet dan juga bahan bakunya ikan tenggiri yang masih segar. Ini jenis ikannya ikan tenggiri, cuma untuk ukuran-ukuran kecil. Ini ikan segar? Ikan segar, dijamin. Sudah puluhan tahun Kang Tony buat otak-otak ikan ini. Dalam hal adonan dan penggilingan, ia garap sendiri. Ikan tenggiri segar diolah dengan mesin giling peninggalan orang tua Kang Tony. Pengaris produksi sampai berapa, Kang? Minimalnya di 200 sampai dengan 500. Tergantung dari hari ribur, hari biasa. Karena ikan segar, sama sekali nggak ada bau-bau yang nggak menyenangkan. Bumbunya juga nggak ada yang mencurigakan. Kalau ini mah, saya juga mau cicipin. Nah, satu lagi bikin saya demen. Sebelum kerja, Kang Tony cuci tangan dulu, biar higienis katanya. Untuk memanisnya, bawang merah, bawang putih, sama putih telur. Biar rata nyampurnya, adonan otak-otak ikan ini dimixer. Nah, tiba waktunya kita ngebungkus otak-otak. Di bagian ini, Kang Tony dibantu istrinya. Ini baru patent, suami istri saling bantu. Dijualnya per piece, 5 ribu. Namanya kita orang usaha, bagusnya harus jujur. Intinya harus jujur. Seberapa besar untungnya, tetap kalau kita jujur jadi berkah. Biar wangi yang maksimal, otak-otak dibakar pakai areng. Rupanya buat distribusi, Kang Tony nitipin otak-otaknya di restoran. Selamat menikmati otak-otak. Kan udah dibilang tadi, ini tuh cuma sekelumit oknum doang yang bikin otak-otak ngaco. Sisanya mah oke punya. Jadi teruskan makan otak-otak buat yang hobi. Karena makan ikan bagus buat kesehatan otak juga loh. Oke guys, busur investigasi kami cukup kan sampai di sini. Thanks for watching, saya Joy Astro. I'll see you around. Sub indo by broth3rmax